Intro Cetatan Report dan Keselenggungan Sidoarjo Intro Yang saya hormati dan banggakan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul disini dalam suasana Sahabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Pertamina Menggelar Program Langit Biru pada Jumat 27 November Dilaksanakan di dua tempat berbeda dengan dua agenda yang berbeda Yaitu penanaman sembilan pohon di Alun-Alun Sidoarjo secara simbolis Dan dilanjutkan dengan uji emisi bahan bakar kendaraan di SPBU Jogolo Program Langit Biru dirasa sangat perlu Melihat Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah industri dan perumahan Maka dibutuhkan kualitas lingkungan yang bagus Hal ini disampaikan oleh Insinyur Sigit Setiawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo Saat ditemui di sela-sela kegiatan Kami mengikuti webinar yang diadakan oleh Yawasan Mbak Kekonsumen Salah satu upaya mengwujudkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Sidoarjo Salah satunya adalah penkemaran udara Dalam webinar itu dari Pertamina yang menyampaikan konsumsi BBM di Jawa Timur ini cukup besar untuk premium ini Khususnya di Sidoarjo Jadi cukup besar Bahkan menyampaikan Pertamina di Bojonegoro dan gak ada yang di Jawa Timur ini Gak kapan di Sidoarjo Ini tentunya ini anu bersama antara Pertamina dengan Dengkap Sidoarjo Karena kalau sudah merubah kualitas BBM yang lebih bagus Tentunya itu mendukung program kepedulian lingkungan Kemudian dari sisi BBMnya tadi demikian Dan dari sisi lingkungannya juga selain mengurangi pencemaran dari kendaraan Juga kita meningkatkan terus pengidual Supaya kualitas udaranya juga semakin bagus Jadi kedua hal ini merupakan kepedulian atau kebersamaan dari Pertamina dan BBM Sidoarjo Jadi hari ini diawali dengan nanaman pohon dan uji sampling, uji emisi Tapi kedepan mudah-mudahan Pertamina memberikan perhatian yang lebih besar untuk penujuannya Kami juga mendukung program Pertamina untuk migrasi antara penggunaan premium tadi ke Pertelai Mudah-mudahan kedua program ini bisa berjalan di BBM Sidoarjo Bahan bakar fosil yang selama ini digunakan masyarakat dalam keserian Harus digurangi dan diganti dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan Disampaikan juga oleh Iketut Permadi Arya Kumara Manager retail Salus Pertamina Regional Jatim Bali Nusa Salah satu kampanye yang digalakan dalam giat kali ini adalah pembelian bahan bakar Pertalet Yang sejak tanggal 14 November di Kabupaten Sidoarjo sudah disesuaikan dengan harga premium Banyak masyarakat yang selanjutnya dan secara sukarela menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan Yang lebih sesuai dengan teknologi kendaraan Karena seperti disampaikan tadi juga bahwa mesin kendaraan ini akan berfungsi optimal Emisinya menjadi sesuai dengan standar, kalau juga bahan bakar yang digunakan itu sesuai Jadi itu harapannya seperti itu, mudah-mudahan program ini bisa disambutkan oleh masyarakat Meningkatkan keserian masyarakat untuk menggunakan bahan bakar Selain program peranaman pohon yang kita lakukan juga beberapa tempat juga Kami juga ada uji emisi, nanti untuk secara reguler juga coba melihat Apakah ada perubahan signifikan ya dengan lain-lain terhadap kualitas udara kita Kemudian yang berikutnya kami juga memberikan harga khusus untuk pembelian pertama seris Mungkin deck seris dengan menggunakan transaksi MyPertamina Jadi program ini berupa lebih hemat 250 rupiah per liter untuk pembelian pertama seris dan deck seris Dan ini berlaku di seluruh SPPU Pertamina yang bisa melakukan pembelian Demikian saya Bili Patopoi, Suara Sidoarjo Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!